Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan ini adalah visual terbaru yang bisa Anda saksikan. Situasi terkini yang di sebelah kiri layar kaca Anda, ini merupakan situasi di sekitar kawasan mudaran HI dan juga yang di sebelah kanan, ini adalah situasi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dan terlihat saudara, ini masa aksi sudah mulai bergerak melakukan long march yang memang tadi dicatwalkan dalam aksi Damai Bela Palestina ini akan ada long march dari Monas kemudian ke Bundaran HI baru nanti dilanjutkan ke kawasan Monas lagi maksud kami. Terlihat situasinya saudara, ini sangat ramai dengan masyarakat yang memang sudah memadati kalau tadi pagi ini memang titik fokus dari acara ini berada di Monas jadi memang tadi mereka berkumpul terlebih dahulu di Monas baru nanti ke Bundaran HI. Mereka ini juga merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai organisasi, aliansi maupun juga kelompok yang sama-sama menyerukan adanya perdamaian di Palestina. Dan tadi juga terlihat saudara, sudah ada sejumlah pejabat negara yang hadir. Tadi ada Menteri Agama, Yahud Kholil Komas, kemudian juga ada Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang juga tadi bahkan membacakan puisi juga di hadapan para masa aksi. Dan juga tadi terlihat ada Ketua DPR RI, Puan Maharani yang hadir langsung untuk mengikuti Aksi Damai Bela Palestina. Dan kita akan pantau, saudara, bagaimana situasi terkini di Jalan Ema Tamrin untuk memantau bagaimana pergerakan masa aksi yang tadi berada di Monas kemudian menuju ke Bundaran HI, sudah ada Jures Kompas TV, Karima Anissa. Karima, selamat pagi. Situasi dari tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Lalu ini kan juga bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Lalu bagaimana pengamanan maupun juga pengaturan lalu lintas di sana, Karima? Ya, selamat pagi, Okta dan juga saudara. Saat ini saya sedang melaporkan tepatnya di halte MH Tamrin di mana ini juga menjadi salah satu titik atau tujuan dari peserta Long March Bela Palestina untuk berjalan menyanyikan yayalnya begitu dan juga lanjut ke Bundaran HI. Seperti yang ada di belakang saya saat ini, kondisi di MH Tamrin sudah cukup ramai bahkan dari tadi sangat-sangat ramai. Kalau bisa saya gambarkan sebelumnya ketika saya datang ke sini, 30 menit sebelumnya, kondisi bahkan lebih padat dan lebih ramai daripada saat ini. Mereka pun pada saat itu dan sebelumnya tadi sudah menggaungkan yayalnya seperti Free Free Palestine dan sampai saat ini pun walaupun sudah lama berjalan mereka melakukan Long March tetapi dapat dilihat di layar kaca saudara bahwa sampai saat ini peserta Long March atau masyarakat yang membela Palestina baik itu dari lintas Ormas maupun lintas Agama masih membadati jalan di MH Tamrin. Seperti yang diketahui, Okta dan juga saudara, ini adalah hari weekend, yaitu hari Minggu di mana agenda Cars Free Day atau CFD masih terus dilakukan. Ini masih jam setengah 10, berarti itu juga ada aktivitas lain selain Long March Bela Palestina itu sendiri. Kita dapat melihat bahwa ada beberapa aktivitas lain seperti masyarakat yang melakukan olahraga pagi maupun adanya panggung kecil untuk memperlihatkan Car Free Day. Tetapi baik itu ada agenda Long March maupun agenda-agenda lainnya di luar aksi Bela Palestina ini semua kegiatan tetap berjalan sangat efektif dan sangat kondusif. mengingat hal itu untuk menjalankannya acara Long March hari ini kendaraan masih belum bisa memasuki area MH Tamrin karena tadi juga ketika saya datang ke sini harus berjalan sekitar 200 meter sampai di titik saya bisa melaporkan kepada Anda saudara saat ini. untuk lalu lintas sampai saat ini untuk bagian Car Free Day masih dipadati oleh orang-orang yang melakukan Long March maupun melakukan kegiatan aktivitas olahraga pagi selain itu untuk walaupun kondisinya masih sangat kondusif dan juga efektif seperti itu dalam melakukan Long March tetapi pihak kepolisian sudah melakukan pengamanan di depan di jalan seberang sana sudah ada dinas perhubungan dan juga pihak kepolisian yang personelnya lebih dari 20 personel di setiap titik untuk menjaga lalu lintas menertibkan lalu lintas agar setiap aktivitas yang dijalankan di sekitar MH Tamrin salah satunya adalah Long March Bela Palestina dapat berjalan dengan lancar mengingat ini adalah salah satu aksi Bela Palestina yang terbesar masa aksinya datang dari beberapa lini agama, lini organisasi bahkan datang dari daerah-daerah luar selain daerah Jabodetabek Oktah Kak Rimang kalau dari pantauan Anda maupun juga informasi Anda dapatkan di lokasi adakah rekaise lalu lintas yang diberlakukan oleh polisi ini mengingat memang selain karena ini sedang diberlakukan juga Car Free Day nantinya seperti apa Kak Rimang ketika nanti masa bergerak dari Bundaran HI menuju ke Monas lagi seperti apa? Apakah ada rekaise lalu lintas? Iya sampai saat ini memang ada rekaise lalu lintas yang dijalankan oleh pihak kepolisian salah satunya adalah penutupan jalan di beberapa titik seperti di MH Tamrin, di Bundaran HI maupun nantinya di jalan-jalan yang menuju Monas karena yang seperti kita ketahui Monas adalah titik awal dan titik akhir dari aksi masa bela Palestina ini oleh sebab itu dikarenakan adanya rekaise lalu lintas dan juga pengamanan dari pihak kepolisian yang dimana untuk agenda longbars itu sendiri akan berjalan sampai sekitar jam 10 sampai jam 11 pagi ini masyarakat pun dianjurkan untuk mencari alternatif jalan lain agar bisa tetap berkendara, tetap melakukan mobilitas yang nyaman seperti itu Oktang Karimah mengingat ini kan juga ramai ya dengan masyarakat yang melakukan atau mengikuti aksi damai bela Palestina adakah himbawan tertentu Karimah yang diberikan oleh petugas? ada beberapa himbawan yang diberikan oleh petugas khususnya kepada masyarakat yang mengikuti longmarch seperti yang kita tahu bahwa ini jalan dari Monas menuju MH Tamrin lalu menuju Bundaran HI sampai akhirnya kembali ke Monas lagi untuk berjalan kaki ini memiliki jarak yang cukup panjang seperti itu dan mengingat bahwa peserta longmas ini sudah standby atau ada di tempat bela masa dari tadi pagi tepatnya dari jam 6 pagi maka pihak penyelenggara maupun pihak kepolisian mengimbau bahwa agar tetap kondusif tidak melakukan keributan seperti itu salah satunya lalu yang kedua adalah menjaga kebersihan seperti yang kita tahu ini adalah aktivitas yang sudah dijalankan dari pagi bahkan sampai sekarang pun masih aktif melakukan aktivitas berjalan seperti itu melakukan orasi maupun menyanyikan yel-yel-yel dan ini pasti menghabiskan cukup banyak energi dimana para peserta pasti membutuhkan konsumsi untuk menjaga stamina tubuhnya masing-masing oleh sebab itu pihak kepolisian, pihak penyelenggara menganjurkan agar tidak membuang sampah sembarangan agar memperhatikan lingkungan sebagaimana mestinya lalu yang kedua adalah tidak menggunakan atribut organisasi agama maupun ormas lainnya mengingat ini adalah masa bela aksi Palestina seperti itu maka ketertiban dan juga kebersamaan harus tetap dipertahankan dilakukan bersama-sama dan diupayakan agar agenda pada hari ini berjalan dengan lancar baik Karima Anissa melaporkan dari kawasan atau di jalan Mata Merin Jakarta tentunya tadi yang bisa Anda perhatikan sodara ada sejumlah penutupan jalan yang diberlakukan oleh petugas jadi Anda bisa mencari alternatif jalan lain jika memang akan beraktifitas melalui jalan ini dan juga bagi Anda yang ingin atau sedang mengikuti aksi damai bela Palestina ini bisa mengikuti arahan petugas agar bisa tetap berjalan dengan disiplin dan juga lancar Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjut